Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom. Dan di tanggal 25 Maret 2022 ini, kita sudah menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung dan juga Persi Kediri. Dan di sebelah saya sudah ada Coach Javier Leopoldo Rokas Epofelda dari Persi Kediri. Dan juga Taufik, salah satu pemain Persi Kediri dengan nomor kugum 86. Dan untuk rekan-rekan media yang mau bertanya, dipersilakan. Tapi sebelum ada pertanyaan yang masuk, untuk Coach Rokas dan juga Coach Taufik, bagaimana tanggapannya mengenai hasil pertandingan pada malam hari ini? Silahkan Coach. Ya, selamat malam. Hasil pertandingan kita syukuri. Kita dapat satu poin dari tim sebesar Persib dengan tujuan mereka meraih juara. Saya apresiasi kepada seluruh pemain, seluruh komponen tim Persi Kediri. Satu poin yang sangat berharga untuk kita. Kita sudah kalah dua kali. Dan memang spirit pemain hari ini tunjukkan kalau memang Persi Kediri bisa jadi lawan yang tangguh. Masih ada satu pertandingan yang kita akan mencoba tetap maksimalkan poin untuk kita tetap ada di kelas semen 10 besar. Kalau menurut Coach Taufik, silahkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan syukur. Alhamdulillah, pada pertanyaan malam ini kami bisa mendapatkan poin menghadapi Persib Bandung. Yang pastinya juga kami respek sama tim Persib Bandung ya. Mereka tim bagus. Mereka mempunyai pemain-pemain sangat bagus. Dan pastinya juga saya sama teman-teman pemain malam ini sangat penuh dengan semangat, kerja keras, menjalankan instruksi pelatih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat supporter kami. Khususnya masyarakat Taufik yang sudah mendapatkan pertanyaan malam hari ini. Dan pastinya untuk sisa pertandingan kami tetap ikut bilang. Kami tetap maksimal dan masih ada juga beberapa yang harus kami perbaiki untuk ada sisa pertandingan yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Alif. Silahkan. Malam untuk Bos Taufik. Secara langsung ikut membantu Bali United meraih gelar juara untuk kedua kalinya. Ini seperti apa sih? Apalagi kan sebelumnya menjadi bagian dari Bali United. Dan sekarang dipinjamkan ke Persik Diri. Itu gimana sih? Ada euforia khusus juga gak sih? Dengan melihat kondisi akhirnya Bali United menjadi juara berkat Persik yang bermain imbang kosong-kosong melawan Persik Bandung. Terima kasih. Ya, yang pastinya saya sebagai pemain pasti profesional ya. Dimana saya bela, saya pasti fokus sama yang saya. Saya sebenarnya tidak terpikirkan masalah pertandingan Bali, dia juara sama karena pertandingan ini sangat penting juga. Karena saya fokus sebagai pemain. Saya sekarang bela Persik Kediri. Saya, nama saya, saya habiskan di Persik Kediri. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk Buas Taufik. Selanjutnya, untuk Coach Roka, ini berhubungan dengan pertanyaan yang baru saya ditanyakan yaitu, hari ini Persik bermain sangat Spartan dan tak kenal lelah. Kira-kira apa sebenarnya motivasi yang Coach Roka berikan untuk tim dari Persik Kediri Coach? Sebenarnya gak ada motivasi khusus atau ekstra ya. Saya cuma minta kepada pemain. Kita harus main seperti biasa kita main. Kita sudah punya struktur dan ciri khas yang kita selama ini mencoba jalankan di semua pertandingan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang gak. Tapi hari ini, khusus hari ini, ya saya minta ekstra konsentrasi karena memang kita membutuhkan poin untuk tetap kita ada di jalur sepuluh besar. Jadi lebih dari itu tidak ada, tidak ada khusus. Seperti kata Taufik, kita gak ada tujuan untuk pikirkan pertandingan yang lain. Kita fokus ke permainan yang awal. Dan dari awal kita memang masuk ke lapangan untuk meraih tiga poin. Dan kalau bisa, ya kita bersyukur dapat satu. Jadi sebenarnya secara khusus gak ada motivasi-motivasi ekstra. Oke, makasih Coach. Kalau mengenai pertanyaan selanjutnya, ada juga nih Coach. Bagaimana Coach melihat peluang persik untuk masuk ke sepuluh besar di kelas men akhir nanti? Iya, peluang selalu terbuka. Makanya di saat kita tidak bisa meraih kemenangan, kita mencoba untuk tidak jauh-jauh juga dari sepuluh besar. Habis itu kita mulai planifikasi dan mulai membaca di mana lawan yang kita akan bisa ambil poin dengan tujuan selalu menang pertandingan. Sekarang peluangnya tetap terbuka, kita masih ada satu sisa pertandingan. Jadi kita akan coba untuk maksimalkan. Oke, terima kasih Coach. Saya kira itu adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Rekan Rekan Media. Terima kasih untuk Coach Rokan dan juga Bu Stovic. Dengan ini saya tutup post-match press conference bersama Persi Kediri. Setelah ini akan ada tim... Terima kasih.